Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel de la Vega Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bagikan ide jualan yang berbahan dasar nasi sisa Siapa nih di rumah yang nasinya sering misak banyak kayak gini Jangan dibuang ya sayang banget dan juga mubazir Mending kita manfaatkan untuk ide jualan yang bisa menghasilkan uang Nah untuk kondisi nasinya sendiri ada dua kondisi nih teman-teman ya Kalau aku biasanya masak nasi, abis masak nasi langsung dicabut Jadi kondisi nasi tetap lembab kayak gini Tapi biasanya kalau teman-teman misalnya rice cooker itu nggak dicabut Berarti kan bagian pinggirannya itu pasti kering dan berkerak Jadi nasinya harus diolah lagi ya Kita tambahin air dulu secukupnya Terus kita masak lagi sampai tekstur nasinya jadi lembut atau setengah jadi bubur Ya karena ini nasinya lembab jadi nggak perlu diolah lagi Oke Tapi sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Teman-teman jangan lupa ya klik selengkapnya dulu nih Yang ada di samping kanan judul Nah itu merupakan kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa baca langsung semua bahan-bahan yang udah aku tulis Terus teman-teman juga nih Kalau misalkan mau punya pelintiran dapur, cookware Ataupun elektronik dapur yang samaan kayak punya aku Tinggal di klik aja linknya Nanti langsung terhubung ke toko tempat aku beli Oke teman-teman yang penasaran cara bikinnya kayak gimana Yuk kita buat sama-sama dan langsung aja kita ke tutorial pembuatan Langkah pertama nasi sisa yang udah disiapin tadi Langsung aja kita masukin ke dalam gelas chopper Langsung dimasukin semua aja ya Kemudian kita tambahin perbumbuan duniawi Ini aku pake kaldu bubuk, lada bubuk, ketumbar bubuk Dan jangan lupa tambahin air secukupnya Kemudian langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Kemudian dilumatkan Kalau gak ada chopper boleh dilumatkannya dengan cara ditumbuk manual pake cobek Nah ini aku pake Mitochiba Star Chopper CH250 Chopper ini yang paling menarik untuk gelas besarnya Dilengkapi dengan 9 mata pisau Yang merupakan 9 mata pisau terbanyak di Indonesia Mesinnya juga bertenologi tornado power Yang bisa menghaluskan daging dan es batu Cukup dengan hitungan detik aja Nah jadi kalau tibang menghaluskan nasi kayak gini Juga cukup dengan hitungan detik aja ya Hasilnya udah bisa langsung halus dan lumat kayak gini Kalau udah langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk Setelah itu tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris Tambahkan juga nih tepung tapioca secukupnya aja Kemudian diaduk sampai tercampur rata Jadi untuk takaran bumbu dan tapioca ini disesuaikan aja Berdasarkan banyaknya nasi Jangan lupa koreksi rasanya Langkah berikutnya langsung aja kita goreng Dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu Ini digoreng dengan takaran sekitar 1 sendok makan Digoreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan Oke kalau udah matang berwarna kuning kecoklatan kayak gini Langsung aja kita angkat dan tiriskan Lalu siap untuk disajikan Oke kurang lebih hasilnya kayak gini ya Dan ini teksturnya garing di luar Lembut di dalam Cocok banget nih dicocot sama saus sambal Atau sekedar pakai cabai rawit geluntungan Nah ini dia hasilnya Cireng nasi yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang dan simple banget kan Jadi satu resepnya tadi aku jadi sebanyak ini ya Karena nasinya juga memang banyak Dan ini bisa kalian jual dengan harga seribuan aja Pasti dijamin untung banget sih ya Karena ini kan modalnya cuma nasi sisa Ditambah tepung tapioca dan bumbu lainnya Oke sekarang aku cicipin ya Mau yang mana ya Mau yang panjang atau yang ini ya Nih tuh teksturnya itu Garing di luar dan lembut di dalam Sekarang kita cocok pakai saus sambal Boleh pakai saus sambal Boleh pakai cukup mempe Atau mau pakai kuatah bujerot Juga ini oke banget ya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Cireng nasi ini untuk langsung goreng ya Jadi nggak untuk dijadikan stock frozen food Jadi kalau misalkan teman-teman bikinnya kebanyakan Nggak usah khawatir Nanti kalau mau dimakan tinggal dipanasin aja Pakai air fire Nah teman-teman ya Untuk masa ketahanannya sendiri nih Ini sampai sore masih lumayan ya Masih enak tapi memang kalau udah sore Udah nggak kriuk lagi Karena kriuknya memang selagi Si cirangnya ini masih hangat aja Nah oke teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, comment, and share Ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax